Tak beranjak kami menunggumu Merindukan tatapan kagumu Membayangkan ramai tepuk tanganmu Dan menantikan kedatanganmu Kami disini untukmu Bersama mereka yang ingin mengisi harimu Dan yang ingin dekat denganmu Semangat kami masih tersimpan Dan kami telah menyiapkan setiap keindahan dan kekayaan Senyuman dan isi hati kami ingin segera tersampaikan Kajaiban kami Cerita-cerita kami Dan tradisi kami ingin segera bertemu Kami tahu Kamu pun ingin cepat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas B Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Pada kesempatan kali ini Kami akan menerangkan Atau mempresentasikan Pentingnya memahami keragaman budaya Dalam aspek komunikasi Oke selanjutnya Oke disini ada teman-teman kelompok saya Ada yang pertama itu ada Tovan Wijay Perkasa Yang kedua saya sendiri Biaran Nathan Dautomo Dan yang ketiga ada Adam Zio Pandu Nah di pada kesempatan kali ini Kita akan beberapa kali melewati step Yaitu yang pertama pendahuluan Yang kedua itu di kasus Dan yang ketiga pembahasan Kasus Dan yang terakhir itu penutup Oke pada kesempatan kali ini Kita akan memasuki pendahuluan Selanjutnya Latar belakang Teori komunikasi Yang termasuk dalam budaya dan keragaman Yang kami pilih yaitu Fast Negotiation Theory Communication Akomodasi Theory Mute Group Theory Dan juga Standpoint Theory Teori-teori tersebut dipilih Karena mewakili Bagian melintang dari artinya Menjadi anggota komunikasi budaya Empat teori yang kami pilih Masing-masing mempertimbangkan Apa yang terjadi Ketika kita berkomunikasi Berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya Yang berbeda Dengan ekspetasi budaya yang berbeda juga Sebelumnya Kita akan membahas tentang komunikasi budaya Apa itu komunikasi budaya? Komunikasi budaya adalah Sekelompok orang yang hidup dalam kelompok budaya Seperti yang kita dipelajari Kan? Kita adalah komunitas budaya Karena sebagian dari kita adalah anggota suatu budaya Oke, selanjutnya Nah, yang pertama Ada Fast Negotiation Theory Teori Negosiasi Muka Atau biasa dikenal Fast Negosiasi Teori Dikembangkan oleh Stella Ting Tomei Pada tahun 1988 Teori ini memberikan sebuah dasar Untuk memperkirakan Bagaimana manusia Akan menyelesaikan karya muka Dalam sebuah kebudayaan yang berbeda Teori ini Memberikan sebuah dasar Untuk memperkirakan Bagaimana manusia Akan menyelesaikan karya muka Dalam sebuah kebudayaan yang berbeda Muka atau rupa Mengacu pada gambar diri seorang Di hadapan orang lain Hal ini melibatkan rasa hormat Kehormatan Status Koneksi Kestiaan Dan nilai-nilai lain yang serupa Dengan kata lain rupa Merupakan Gambaran yang Anda inginkan Atau jati diri orang lain Yang berasal dari Anda Dalam sebuah situasi sosial Karya muka adalah perilaku komunikasi manusia Yang digunakan untuk membangun Dan melindungi rupa mereka Serta untuk melindungi Membangun dan mengancam muka orang lain Sedangkan Sari 2017 menyebutkan Bahwasannya Face Negotiation Theory Atau teori negosiasi wajah Merupakan teori yang dapat Memperkirakan Seorang manusia Dalam menyelesaikan karya wajah Dalam sebuah Kebudayaan yang berbeda Wajah atau juga rupa Itu artinya mengacu pada gambaran Diri seseorang Ketika ia berada di depan Atau hadapan orang lain Gambaran dari Jati diri seseorang Bagaimana seseorang Kemudian ingin melibatkan Rasa hormat dia Kehormatan dia Status dia Koneksi dia Kesetiaan dia Ataupun nilai yang Memiliki jenis yang sama Oke selanjutnya Nah Pada kali ini Kita akan memasuki Facewalk Ketika wajah positif Atau negatif Komunikator Terancam Mereka cenderung Mencari jalan lain Atau Cara untuk memulihkan Wajah mereka Atau pasangan mereka Menurut Ting Tome Pada tahun 1994 1994 Mengikuti Brown dan Levinson Mendefinisikan ini Sebagai Facewalk Atau Tindakan yang diambil Untuk Mengatasi Keinginan Wajah Satu Dan Atau Yang lain Stella Ting Tome Dan Leva Chong Pada tahun 2005 Juga berkomentar Bahwa Facewalk Adalah Tentang Strategi Verbal Dan Non-verbal Yang kita gunakan Untuk Mempertahankan Atau Meningkatkan Citra diri Sosial Kita Dan Menyerang Ataupun Mempertahankan Dalam kutipan Ataupun Menyelamatkan Citra sosial Orang lain Dengan kata lain Facewalk Berkaitan dengan Bagaimana Orang membuat Apapun Yang mereka Lakukan Konsisten Dengan Wajah mereka Ting Tome Menyamakan Facewalk Dengan Tarian Komunikasi Yang bergingjit Antara Menghormati Wajah seseorang Dan Wajah orang lain T. Stop Lim Dan Juga John Bower Pada Tahun 1991 Memperluas Diskusi Tentang Mengidentifikasi Tiga jenis Facewalk Yang pertama Kebijaksanaan Yang kedua Solidaritas Yang ketiga Persetujuan Oke Selanjutnya Nah disini Ada Asumsi Teori Negosiasi Wajah Sejumlah Asumsi Teori Negosiasi Wajah Mempertimbangkan Komponen Kunci Dari teori Yang pertama Wajah Tentunya Konflik Budaya Dan Mengingat Hal itu Dengan Mengingat Hal itu Berikut ini Panduan Pemikiran Teori Tentunya Yang pertama Identitas Diri Penting Dalam Interaksi Interpersonal Dengan Individu Menegosiasikan Identitas Mereka Secara Berbeda Lintas Budaya Yang kedua Pengelolaan Konflik Mediasi Oleh Wajah Dan Budaya Dan Yang ketiga Tindakan Tertentu Berdampak Pada Citra Diri Atau Wajah Kita Yang Diproyeksikan Dampak Yang dimaksud Dalam hal Ini Adalah Reaksi Orang Untuk Menerima Facebook Di Depannya Jadi Misalkan Saya ke Adam Adam Menerima Gini Terus Sebaliknya Saya Menerima Wajah Adam Oke Selanjutnya Budaya Individualistis Dan Kolektivitik Individualistik Mengacu pada Kecenderungan Orang Untuk Menonjolkan Identitas Individu Di atas Identitas Kelompok Hak Individu Di atas Hak Kelompok Dan Juga Kebutuhan Individu Di atas Kebutuhan Kelompok Menurut Ting Tome 1994 Individualisme Adalah Identitas Saya Misalnya Saya Ingin Bla 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 Saya Perlu Bla 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 Dan Sebagainya Larry Samovar Richard Porter Dan Edwin McDaniel 2007 Percaya Bahwa Individualisme Kemungkinan Merupakan Nilai Pertama Yang berkembang Pada awal Pembentukan Amerika Serikat Mereka Percaya Bahwa Individualisme Menekan Inisiatif Individu Kemandirian Ekspresi Individu Dan Bahkan Privasi Menurut Somar Dan Porter 1995 Nilai-nilai Individualistik Antara lain Menonjol Kebebasan Kejujuran Kenyamanan Dan Kesteran Pribadi Menurut Ting Tomei Dan Pencung Pada Tahun 2005 Oke Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Kepada Taufan Wijaya Dipersilahkan Baik Terima kasih Beril Atas kesempatannya Saya Akan Menganjutkan Pembahasan Sebelumnya Yaitu Sekarang Ada Kolektivisme 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 Sediri Penekanan Tujuan Kelompok Di Atas Tujuan Individu Kewajiban Kelompok Di Atas Hak Individu Dan Kebutuhan Dalam Kelompok Di Atas Keinginan Individu Kolektivisme Adalah Identitas Kita Kita Bisa Melakukan Ini Kita Adalah Tim Dan Sebagainya Orang-orang Dalam Nilai Budaya Kolektivistik Bekerja Sama Dan Memandang Diri Mereka Sendiri sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar Masyarakat kolektivistik akibatnya menghargai inklusi Nilai-nilai kolektivistik antara lain menekankan keharmonisan, menghormati keinginan orang tua, dan pemenuhan kebutuhan orang lain Selanjutnya ada komunikasi akomodasi teori atau teori akomodasi Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori akomodasi Jadi teori akomodasi itu merupakan salah satu teori tentang perilaku komunikasi yang sangat berpengaruh Teori ini direnuskan oleh Howard Kiehl dan para koleganya Teori akomodasi menjelaskan bagaimana dan kenapa kita menyelesaikan perilaku komunikasi kita terhadap tindakan orang lain Richard dan Turner mendefinisikan bahwa akomodasi sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasikan, atau mengatur perilaku seorang dalam responnya terhadap orang lain Akomodasi biasanya dilakukan secara tidak sadar Seseorang cenderung memiliki naskah kognitif internal yang digunakan ketika berbicara dengan orang lain Akomodasi sendiri mengacu pada terjadinya suatu kesimbangan Eklibrium dalam interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial Dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat Baik, selanjutnya Selanjutnya ada konvergensi dan divergensi Konvergensi merupakan proses yang selektif Seseorang tidak selalu memilih untuk menggunakan strategi konvergen dengan orang lain Ketika orang melakukan konvergensi, mereka bergantung pada persepsi mereka mengenai tuntutan atau perilaku orang lain Dalam buku Richard, Gilles menyebutkan bahwa akomodasi adalah proses yang opsional di mana dua komunikator memutuskan apakah untuk mengakomodasi salah satu atau tidak keduanya Gilles percaya bahwa pembicara terkadang menonjolkan perbedaan verbal dan nonverbal di antara diri mereka sendiri dan orang lain Ia menyebut hal ini divergensi Selanjutnya ada divergensi Divergensi sangat berbeda dengan konvergensi Dalam hal bahwa ini merupakan proses disosiasi alih-alih menunjukkan bagaimana dua pembicara mirip dalam hal kecepatan bicara, tindak tanduk pembicara, atau postur tubuh Divergensi adalah ketika tidak terdapat usaha untuk menunjukkan persamaan antara para pembicara Dengan kata lain, dua orang berbicara dengan satu sama lain tanpa adanya kekhawatiran mengenai mengakomodasi satu sama lain Selanjutnya Selanjutnya ada overakomodasi Overakomodasi sendiri itu berlebihan, upaya, atau upaya berlebihan untuk melakukan atau mengatur, memodifikasi, menenggapi orang lain Akomodasi berlebihan ialah istilah yang dikaitkan dengan orang-orang yang meskipun bertindak dengan niat baik, malah dianggap merendahkan atau menilai buruk Akomodasi yang berlebihan memiliki efek membuat target merasa lebih buruk Ketergantungan akomodasi berlebihan terjadi ketika pembicara menempatkan pendengar dalam peran status yang lebih rendah Pendengar dipandang bergantung pada pembicara Saya percaya bahwa mereka mengendalikan percetapan untuk menunjukkan status mereka yang lebih tinggi Akomodasi berlebihan dapat terjadi dalam tiga bentuk akomodasi berlebihan Antara lain ada sensorik, akomodasi berlebihan ketergantungan, dan akomodasi berlebihan antar kelompok Zungler pada tahun 1991 yaitu sensory overakomodasi yang terlalu beradaptasi dengan orang lain yang dianggap terbatas kemampuannya Yang mencakup fisik, bahasa, atau lainnya Sensory overakomodasi ketika seseorang pembicara beradaptasi terlalu banyak dengan orang lain yang dianggap terbatas Batasan ini biasanya bersifat linguistik atau fisik Pembicara mungkin percaya bahwa mereka sensitif terhadap disabilitas lain Tetapi terlalu berlebihan dalam akomodasi Baik, selanjutnya Selanjutnya ada dependency overakomodasi dan intergroup overakomodasi Dependency overakomodasi yaitu terjadi ketika pembicara menempatkan pendengar dalam peran status yang lebih rendah Dan pendengar dibuat tampak tergantung pada pembicara Dependency overakomodasi yaitu ketika penutur menempati posisi dominan dalam percayaan Yang berarti menempatkan pendengar pada posisi status yang lebih rendah Hal ini dapat membuat penerima lebih bergantung pada pembicara untuk status yang lebih tinggi dari pembicara Contohnya, misalkan saya berbicara dengan Beryl Dengan pembahasannya kasta keluarga atau kekayaan Baik, selanjutnya ada intergroup overakomodasi Terjadi ketika pembicara menempatkan pendengar dalam kelompok budaya tanpa mengakui keunikan individu Hal ini biasanya mengakibatkan pendengar merasa bahwa mereka kurang setara yang menyebabkan hilangnya motivasi Penghindaran dan pembentukan sikap negatif terhadap masyarakat Ada implikasi serius untuk akomodasi berlebihan Termasuk kehilangan motivasi untuk penguasaan bahasa lebih lanjut Menghindari percakapan dan membentuk sikap negatif terhadap penutur dan masyarakat Jika satu tujuan komunikasi mencapai makna yang diperksetkan Akomodasi yang berlebihan merupakan pengalang jalan yang signifikan untuk tujuan itu Bisa di next Di sini ada asumsi-asumsi teori akomodasi Antara lain, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Ricard dan Turner mengidentifikasikan beberapa asumsi yang mengatakan bahwa akomodasi dipengaruhi oleh beberapa keadaan personal, situasional, dan budaya Contohnya asumsi pertama, banyak prinsip teori akomodasi komunikasi Berpijak pada keyakinan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara para komunikator dalam sebuah percakapan Asumsi yang kedua, cara kita mempersepsikan tuturan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah percakapan Asumsi ini terletak baik pada persepsi maupun evaluasi Berikutnya berkaitan dengan dampak yang memiliki bahasa terhadap orang lain Dan yang terakhir, berfokus pada norma dan isu mengenai kepantasan sosial Kita telah melihat bahwa akomodasi dapat bervariasi dalam kepantasan sosial Tentu saja terdapat saat-saat ketika mengakomodasi tidak telah pantas Ini gue lama-lama endam, gue baca di G-Docs nih Baik, selanjutnya ada mute group theory atau teori mute group Boleh di next slide Baik, disini saya akan berlijing sebentar ya teman-teman Mute group theory adalah teori komunikasi yang berfokus pada bagaimana kelompok-kelompok yang berpinggirkan Terpinggirkan atau terkucilkan dibungkam melalui penggunaan bahasa Ide utama mute group theory adalah bahwasanya Bahasa melayani penciptanya lebih baik daripada kelompok lain yang harus belajar menggunakan bahasa sebaik-baik mungkin Istilah mute mengacu pada ketidakmampuan kelompok untuk mengekspresikan diri karena keridakadilan ini Teori ini menggambarkan hubungan antara kelompok dominan dan kelompok bawahannya Yakni sebagai berikut Kelompok dominan memberikan kontribusi atau partisipasi besar pada permusuhan sistem bahasa Termasuk norma-norma sosial dan kursa kata atau tutur bahasa Yang kedua, anggota dari kelompok bawahan harus belajar dan menggunakan bahasa dominan untuk mengekspresikan diri Namun proses pergantian ini dapat mengakibatkan hilangnya dan adanya penyimpangan informasi Karena orang-orang dari kelompok bawahan tidak dapat mengartikulasikan atau menekankan ide-ide mereka dengan jelas Kelompok dominan mungkin juga mengabaikan suara kelompok yang terkucilkan Hal ini dapat menurunkan menyebabkan kebisuan kelompok yang terkucilkan Meskipun teori ini pada awalnya dikembangkan untuk memperjari situasi berbeda yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki Teori ini juga dapat diterapkan pada setiap kelompok terkucilkan yang diredam oleh keridakmampuan bahasa mereka Kramare membagi mute group teori menjadi tiga asumsi yakni sebagai berikut Dominisi politik oleh laki-laki sehingga menghambat wanita untuk berekspresi Menurut kacamata mute group teori menjelaskan bahwa hal ini disebabkan bukan akibat dari ketidakmampuan perempuan Tetapi disebabkan oleh tidak responsifnya bahasa yang dimiliki perempuan untuk mengekspresikan diri mereka Yang kedua perbedaan pandangan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang didesarkan pada pembagian kerja yang dipengaruhi karena adanya perlawanan gender Yang memandang pria dan wanita sebagai kutub yang berlawanan Yang terakhir perbedaan dominasi dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan Kramare menyebutkan bahwa wanita harus memilih kata-kata yang digunakan dengan hati-hati di depan umum Menurut Kramare juga hal ini disebabkan karena apa yang ingin dikatakan dan dapat dikatakan terbaik oleh wanita tidak dapat dikatakan dengan mudah Karena template bahasa bukan buatan mereka sendiri Baik, selanjutnya Baik, selanjutnya akan saya lempar kepada teman saya untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya Untuk Adam Siopandu dipersilahkan Baik, terima kasih Taufan Untuk penjelasan selanjutnya Yakni Asumsi method group theory Atau asumsi yang dimiliki oleh teori pemungkaman group Kramare membagi method group theory menjadi tiga asumsi Yakni sebagai berikut Yang pertama Ada dominasi politik oleh laki-laki sehingga menghambat wanita untuk berekspresi Menurut kacamata method group theory menjelaskan bahwa hal ini disebabkan bukan akibat dari ketidakmampuan perempuan Tetapi disebabkan oleh tidak responsifnya bahasa yang dimiliki perempuan untuk mengekspresikan diri mereka Method group theory berpendapat juga bahwa setiap pembicara akan menjadi tidak jelas Jika tidak ada kata-kata untuk menggambarkan pikirannya Hal ini yang mendorong dominasi politik laki-laki memungkinkan persepsi mereka menjadi dominan Lalu yang kedua Asumsi yang kedua ada perbedaan pandangan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki Yang didasarkan pada pembagian kerja yang dipengaruhi Karena adanya perlawanan gender yang memandang pria dan wanita sebagai kutub yang berlawanan Lalu asumsi yang ketiga Yaitu adanya perbedaan dominasi dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan Kramare menyebutkan bahwa wanita harus memilih kata-kata yang digunakan dengan hati-hati di depan umum Menurut Kramare, hal ini disebabkan karena Apa yang ingin dikatakan dan dapat dikatakan terbaik oleh wanita Tidak dapat dikatakan dengan mudah Karena template bahasa bukan buatan mereka sendiri Mengartikulasikan bahwa Sanya teori muted group Ialah anggota kelompok yang terpinggirkan Dibungkam dan dibuat tidak jelas sebagai pendicara Pembungkaman ini tidak bergantung pada penegakan Atau paksaan secara gamblang atau tegas Lalu kita beralih ke teori yang selanjutnya Di sini teori keempat Ada standpoint teori Kita akan menjelaskan Apa sih definisi dari standpoint teori itu Standpoint teori merupakan Salah satu teori komunikasi feminis Yang digagas oleh Nancy Hartstock pada tahun 1983 Hartstock kemudian Mengembangkan teori ini Dibantu oleh dua rekannya Yakni ada Sandra Harding Dan Patricia Hills Collins Para ilmuwan yang mengembangkan standpoint teori Biasanya menggunakan teori tersebut Untuk menganalisis standpoint Yang diterapkan pada perempuan Dalam konteks kapitalisme Seperti bagian secara seksual Dalam konteks buruh Pekerjaan di rumah yang tidak dibayar Tanggung jawab reproduktif Lemahnya kekuasaan dalam masyarakat Dan sebagainya Inilah yang menjadi titik awal Para ahli standpoint teori Mengkritik dominasi laki-laki Institusi patriarki Serta ideologi Seperti yang disebutkan Dalam Kroloke dan Sorensen tahun 2006 Teori ini mengklaim Bahwa pengalaman Pengetahuan Dan perilaku komunikasi orang Sebagian besar Dibentuk oleh Kelompok sosial tempat mereka berada Standpoint teori berpendapat Bahwa Tidak ada standar objektif Untuk mengukur sudut pandang Para dasarnya Semua pernyataan Penegasan Dan teori Harus dipahami Hanya sebagai representasi lokal sosial Yang subjektif Kritik ini mengakui bahwa Teori sudut pandang feminis Harus dimulai Dengan menyoroti hubungan Antara kekuasaan Dan pengetahuan Dengan demikian Teori sudut pandang feminis Mencoba Untuk menyatukan Dua ketegangan Pencarian pengetahuan Yang lebih baik Dan komitmen Pada gagasan Bahwa Pengetahuan selalu terkait Dengan masalah kekuasaan Dan politik Akibatnya Prinsip dasar teori Sudut pandang feminis Adalah bahwa Pengetahuan selalu muncul Di lokasi sosial Dan distrukturkan Oleh hubungan kekuasaan Penting untuk diingat bahwa Meskipun versi feminis Dari standpoint teori Adalah yang umum Dikonseptualisasikan Standpoint teori Dapat digunakan Untuk Menganalisis berbagai Sudut pandang Seperti Yang diberikan oleh status Ras Dan sebagainya Dapat dijelaskan oleh teori Yang juga Cocok untuk Diterapkan Dalam kelompok budaya lain Titik pandang Berfokus pada Perspektif wanita Tetapi Juga dapat Mengambil perspektif Wanita Afrika Amerika Wanita Atau pria kulit putih Yang miskin Perempuan Dan laki-laki Non kulit putih Dan individu-individu Yang termasuk Kelompok etnis Dan agama Minoritas Di luar Masyarakat Barat Modern Kita beralih kepada Konsep Dari Standpoint teori ini Konsep terpenting Dalam teori standpoint Adalah Sebagai berikut Yang pertama Ada Sikap Atau standpoint Itu sendiri Sikap atau standpoint Merupakan Konsep utama Dalam teori ini Standpoint Adalah sudut pandang Yang dapat Diperoleh Melalui pengalaman Pemikiran Interaksi Dan usaha Dalam hirarki sosial Selanjutnya adalah Pengetahuan Tersituasi Atau situated Knowledge Pengetahuan Tersituasi Atau situated Knowledge Merupakan Pengetahuan Seseorang Berdasarkan Konteks Dan keadaan Seseorang Mempunyai Banyak pengetahuan Bukan dari Pembawaan Alamiah Tetapi Karena adanya Pembelajaran Dan pengalaman Lalu yang ketiga Ada Pembagian Pekerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin Atau Sexual Division Of Libber Konsep Ini Merupakan Salah satu Landasan Dalam teori Standpoint Sexual Division Of Libber Merupakan Alkasi Pekerjaan Yang Didasarkan Oleh Jenis Kelamin Hal Ini Terkait Dengan Pandangan Feminis Dimana Perempuan Diposisikan Hanya Sebagai Pekerja Domestik Sehingga Tidak Ada Kesetaraan Gender Selain Standpoint Teori memiliki Beberapa Konsep Penting Standpoint Teori Memiliki Beberapa Asumsi Seperti Yang Dikonsep Mematualisasikan Hardstock Ada Lima Asumsi Spesifik Tentang Sifat Kehidupan Sosial Yakni Ada Struktur Kehidupan Material Atau Posisi Kelas Dan Membatasi Pemahaman Tentang Hubungan Sosial Lalu Ada Ketika Kehidupan Material Disusun Dalam Dua Cara Yang Berlawanan Untuk Dua Kelompok Yang Berbeda Pemahaman Masing-masing Akan Menjadi Kebalikan Dari Yang Lain Kapan Ada Kelompok Dominan Dan Kelompok Bawahan Pemahaman Tentang Kelompok Dominan Akan Bersifat Parsial Dan Merugikan Selanjutnya Ada Visi Kelompok Yang Berkuasa Menyusun Struktur Hubungan Material Dimana Semua Kelompok Dipaksa Untuk Berpartisipasi Selanjutnya Visi Yang Tersedia Untuk Kelompok Tertindas Mewakili Perjuangan Dan Capaian Lalu Yang Terakhir Ada Potensi Pemahaman Kaum Ketidakmanusiawian Hubungan Yang Ada Di Antara Kelompok Kelompok Dan Menggerakkan Kita Menuju Dunia Yang Lebih Adil Apa Lalu Apa Kesimpulan Dari Standpoint Teori Ini Kesimpulan Dari Standpoint Teori Ini Adalah Bahwa Semua Orang Atau Individu Dapat Memiliki Pendapat Yang Sama Tetapi Mereka Bisa Memiliki Sudut Pandang Yang Berbeda Perbedaan Tersebut Dapat Terjadi Karena Adanya Perbedaan Pengalaman Pemikiran Pembelajaran Dan Pengetahuan Dalam Lingkungan Sosial Yang Berbeda Pula Standpoint Teori Membari Kita Cara Lain Untuk Melihat Posisi Relatif Pengalaman Dan Komunikasi Dari Berbagai Kelompok Sosial Ia Memiliki Kenyarungan Politik Ketidik Yang Jelas Dan Ia Menempatkan Tempat Kekuasaan Dalam Kehidupan Sosial Teori Ini Mungkin Kompatibel Dengan Teori Lain Memungkinkan Kita Untuk Menggambungkannya Agar Dapat Penjelasan Yang Lebih Berguna Untuk Berlaku Komunikasi Manusia Selanjutnya Kita Akan Beralih Ke Studi Kasus Yang Berkaitan Dengan Keempat Teori Yang Sudah Dijelaskan Dilansir dari Kompas.com Sejumlah orang yang menamakan diri Komite Penyelamat Karifan Lokal Kota Celegon Menolak pembangunan rumah ibadah gereja HKBP Maranata di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gram, Kecamatan Grogol, Kota Celegon, Banten Mereka Melakukan Aksi Aksi Demai Demai Dengan Datangi DPRD Celegon Dan Bertemu Wali Kota Celegon Heldi Agustian Pada Rabu 7 September 2022 Aksi Penolakan Dilakukan Berdelandaskan Surat Keputusan SK Kepala Daerah Tingkat 2 Serang Nomor 189 Garis Ska Garis Ska Tertanggal 20 Maret 1975 Tentang Penutupan Gereja atau tempat jamaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang atau sekarang masuk ke wilayah Cilegon. Penolakan pembangunan gereja HKBP di Cilegon, Pantan terkuat saat pekan lalu sekelopak keluarga mendatangi gedung DPRD dan bertemu wari kota Heli Agustiak. Wali kota sempat ikut menandatangani penolakan pembangunan gereja di sebuah kain putih. Dia bilang hal itu untuk memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari ulama hingga ormas. Dalam sebuah orasi, warga memang meminta wali kota Cilegon tegas menolak pembangunan HKBP Maranata. Wali kota Cilegon ternyata merespon aksi penolakan ini dengan ikut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja bersama dengan wakil wali kota. Wali kota Cilegon, Heli Agustiak mengaku penandatangan petisi penolakan pembangunan gereja yang dilakukan olehnya bersama wakil wali kota merupakan permintaan warga. Di sisi lain, Ketua Penitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranata Cilegon, Mamala Napitupulu mengatakan tahapan perjalanan pembangunan rumah ibadah telah ditempuh untuk mengantongi izin sesuai aturan. Jika kita akan melihat contoh kasus yang sudah dijelaskan tentang penolakan pembangunan gereja, kita dapat mengaitkannya dengan empat teori kultur and diversity ini. Teori negosiasi wajah terjadi ketika wali kota Cilegon mempertahankan wajah atau citra dirinya dengan ikut menandatangani petisi penolakan tersebut dengan dalih mengikuti kemauan masyarakat. Wali kota sebagai pemimpin perintahan kota memang sudah seharusnya memposisikan diri mewakili masyarakat kota yang dipimpinnya. Demikian pula dengan Komite Penyelamat Karifan Lokal Kota Cilegon yang melakukan aksi penolakan. Mereka menunjukkan wajah atau citra mereka dengan menolak pembangunan gereja yang berdasarkan pada SK Bupati Serang tanggal 20 Maret 1975 tentang penutupan gereja atau tempat jamaah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang atau sekarang Cilegon. Mereka berdalih bahwa tindakan mereka untuk menyelamatkan karifan kota lokal kota Cilegon. Namun, tindakan wali kota dan Komite Penyelamat Karifan Lokal Kota Cilegon ini dapat dipandang negatif karena demi mempertahankan perudukan dan identitas mereka akhirnya membuat golongan lain kesulitan. Lalu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus yang sudah dijelaskan di atas ini ada apa saja sih? Kita bisa melihat bahwasannya dari studi kasus yang kita ambil dari sumberkompas.com tentang penolakan pembangunan gereja kita dapat mengaitkannya dengan empat teori kultur and diversity. Teori negosiasi wajah terjadi ketika wali kota Cilegon mempertahankan wajah atau citra dirinya sebagai wali kota dengan ikut mendandatangani petisi penolakan tersebut dengan dalih mengikuti kemohon masyarakat. Lalu, jika dengan teori akomodasi, kejari ini dapat digolongkan menjadi intergroup over accommodation. yakni ketika pembicara menempatkan pendengar ke dalam kelompok budaya tanpa mengakui keunikan individu. Panitia pembangunan rumah ibadah AKBP yang mengajukan permohonan pembangunan gereja tidak diakui keunikan budayanya. Dalam hal ini, agama yang berbeda daripada mayoritas. Berikutnya, teori muted group. Di sini, pihak pemohon pembangunan gereja seakan-akan dibungkam dan tidak diakui haknya untuk melakukan budaya mereka. Komite penyelamat memposisikan diri mereka sebagai pembicara dengan status yang berbeda dengan pemohon gereja. Atau bisa dikatakan lebih tinggi dan lebih dominan sehingga perizinan untuk pembangunan gereja dipersulit karena perbedaan status tersebut. Lalu, keterkaitan dengan teori keempat atau standpoint teori berkaitan dengan sudut pandang yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Pihak Komite penyelamat melihat kejadian ini sebagai penerapan dari SK Bupati Serang tahun 1975. Wali kota beserta wakilnya melihat ini dari sisi tugasnya untuk mewakili masyarakat dan menjaga kondisivitas. Sedangkan pihak pemohon pembangunan gereja melihat ini sebagai keganjilan dan ketidakadilan karena mereka merasa sudah mengikuti alur prosedur dan perizinan dalam pembangunan gereja namun akhirnya mereka mendapat penolakan. lalu kita beralih kepada saran yang dapat diberikan untuk mencegah kejadian serupa. Berdasarkan pembahasan di atas ada baiknya jika kita dapat lebih memahami dan mempelajari budaya dan keragaman yang ada khususnya di Indonesia. Komunikasi yang baik dapat terjalin jika semua pihak dapat menerima segala perbedaan dan keragaman. Agama menjadi salah satu aspek yang seringkali terjadi konflik dikarenakan sejumlah perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat. Bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentahnya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. untuk itu kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya memiliki toleransi dan pemahaman yang baik terhadap pelagaman baik budaya dan agama agar di kemudian hari semua pihak dapat saling menjaga toleransi dan kerukunan serta menjalin komunikasi yang baik pula antar golongan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan dari kami kelompok 6 kelas B mata kuliah teori komunikasi tentang pentingnya memahami keragaman budaya dalam aspek komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.